Selamat malam Malam ini saya akan Membuat tutorial Cara mengganti kiprok Mondapario Karbu yang lama Tidak bisa hidup tadi Nanti bat-tiba aja mati Ini saya beli kiproknya Serga Rp. 115.000 yang asli Ini kodenya Ini seperti ini Kita mulai Bongkar ini dengan Membuka Plak nomornya Dan Baut-bautnya yang ini Satu, dua, tiga, empat, lima Lima, sepuluh Dua belas baut Yang ini lagi dua Di dalam sini Kita mulai aja Membukarnya Dua belas bambuan Awak yang siap Ada dua Tidak ada Tidak ada Opening ik Tidak ada 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 setelah semua baut-bautnya dibongkar karena posisinya dia ini diperoknya dari sebelah sini ini kita harus bongkar dulu cover lampunya kabelnya colokannya ada tiga ya biar bisa lepas lampunya nah posisi kiproknya persis sebelah kalau dari posisi saya sebelah kiri dari akinya ini ini posisi kiproknya tinggal kita buka ini dan colok ini lagi dan pasang dan rakit kembali ayo kita lanjutin kurang lebih 10 tahun ini belum pernah diganti tinggal kita pencet yang ini dan tarik ya ini yang baru ini kodenya sama dia SH714DA ini juga originalnya SHM ini ada logo hologramnya untuk mengetahui keaslinya untuk pemasangannya kita tinggal colok ini aja sampai bunyi dia klik untuk pengunciannya ini sampai bunyi klik dan tinggal kita pasang rakit kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Seperti ini, yang merah, yang hitam dan yang putih. Seperti sampai dia berbunyi klik. Dan kembali kita tutup ini. Dan kita mulai pasang baut-bautnya lagi. Kita akan coba. Kita gunakan. Kita akan atas kaki dulu. Dan sudah. Kita coba test dulu lampunya. Sekian tutorialnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.